Seorang pencari pasir di desa Kampung Renteng, kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang bernama Said, menemukan kerangka manusia di sungai belakang rumahnya, saat mencari pasir dari material Gunung Semeru, pada Senin, 1 Agustus 2022. Said menemukan kerangka manusia itu, sekitar pukul 9 waktu setempat. Saat itu, ia menggali pasir dari sungai, tiba-tiba cangkulnya mengenai benda keras. Karena penasaran, ia pun segera menggali lebih dalam. Tak disangka, dia menemukan kerangka manusia, yang diduga korban erupsi Gunung Semeru, awal 2021 lalu. Setelah itu, ia pun bergegas melaporkan penemuan tulang manusia ini kepada aparat desa setempat. Warga pun berbondong-bondong ke lokasi untuk melakukan penggalian bersama-sama. Dari penggalian ini, warga menemukan kaos dan celana pendek. Rupanya dari penemuan kaos ini, identitas potongan tubuh manusia bisa terungkap. Salah seorang warga bernama Zuhri mengaku, bahwa korban adalah anaknya. Identitas korban yakni Ahmad Randy Pratama, 19 tahun, warga asal desa sumberwuluh kecamatan Candipuro. Abdul Aziz, sekcam Candipuro mengatakan, body part yang diakini bernama Randy itu, saat ditemukan hanya tinggal tulang belulang. Tapi untungnya, kondisi tulang utuh. Oleh karena itu, body part tersebut langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!